Selamat pagi anak-anak bapak sekalian Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai konsep listrik statis lebih detail, lebih spesifik lagi Oke, kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hukum, hukum kolom atau hukum interaksi antarmuatan listrik Sebutannya secara garis besarnya, sekarang kita akan mempelajarinya lebih detail atau lebih spesifik Jadi diperhatikan Oke, yang pertama kita harus mengenal dulu bagaimana atom tersebut Jadi yang kita amati nanti kan interaksi antarmuatan gaya yang terjadi diantara muatan-muatan listrik Jadi kita perlu mengetahui bagaimana bentuk dari atom itu Oke, muatan elektron Yang pertama dinyatakan bahwa semua materi terdiri dari atom Ya, semua materi terdiri dari atom Atom itu ada yang dinamakan sebagai proton Ya, mengandung proton, mengandung neutron, dan mengandung elektron Atom yang mengandung proton itu adalah yang bermuatan positif Yang mengandung neutron, sedangkan neutron itu adalah tidak bermuatan Dan atom yang mengandung elektron itu adalah bermuatan negatif Jadi ini adalah gambar dari struktur atom Di mana terdiri dari inti atom dan kulit atom Seperti kita pelajari di kimia Inti atom tersusun atas proton dan neutron Ya, tersusun atas proton dan neutron Sedangkan elektron-elektron itu berada di kulit Ya, jadi dimulai dari kulit pertama, kulit kedua, dan seterusnya Jadi di setiap kulit itu akan terkandung elektron Di mana nanti elektron itu akan memiliki daya tampung Ya, jadi setiap kulit itu memiliki daya tampung Muatan maksimal elektronnya Nah, nantinya elektron yang berada di dalam kulit terluar Ya, elektron yang berada pada kulit terluar Itulah nanti yang akan digunakan sebagai perpindahan elektron antar atom Atau yang disebut sebagai elektron valensi Berikutnya, hukum muatan listrik Hukum muatan listrik itu hanya menyatakan Seperti ini, sederhananya Bahwa muatan yang sejenis akan tolak menolak Dan muatan yang berlawanan akan tarik menarik Sama halnya dengan magnet ya Kutub yang sejenis akan tolak menolak Dan kutub yang berbeda jenis apabila kita dekatkan akan saling tarik menarik Ya, seperti itu dia samanya Oke, proton bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif Sehingga mereka saling tarik menarik Jadi saling tertarik atau saling mendorong Ini yang dinamakan dengan interaksi Yang kita pelajari kemarin Dia merupakan gaya interaksi atau gaya kolom Antar muatan Jadi tanpa daya tarik ini Elektron tidak akan dapat ditahan di dalam sebuah atom Jadi daya tarik itu penting Yang harus kita garis bawahi Kemudian yang berikutnya gaya listrik Jadi gaya listrik ini adalah gaya interaksi Seperti Bapak jelaskan sebelumnya Gaya interaksi yang terjadi antara kedua muatan Yang memiliki, pastinya memiliki muatan Jadi akan terjadi nanti interaksi antara muatan positif dan negatif Atau objek yang bermuatan negatif Atau positif dengan positif Atau sebagainya Jadi bisa banyak kemungkinan interaksi antara muatan tersebut Oke, ukuran dari gaya listrik itu akan tergantung kepada dua hal Ukuran gaya listrik atau gaya kolomnya akan tergantung kepada dua hal Yang utama, yaitu pertama adalah jumlah muatan Jadi semakin besar muatan, semakin besar gaya kolomnya atau gaya interaksinya Dan semakin jauh jaraknya, jarak antara kedua muatan masuknya Maka akan semakin kecil gaya interaksi atau gaya kolomnya Ini harap digaris bawahi Kemudian bedan listrik Jika objek tersebut atau muatan tersebut berada di dalam sebuah kawasan Kawasan yang terdapat gaya listriknya kita katakan Maka bisa kita katakan objek yang bermuatan tersebut nanti akan mengalami bedan listrik Seperti itu Objek bermuatan Jadi atom netral atau atom stabil itu adalah atom yang tidak memiliki muatan Kenapa tidak memiliki muatan? Karena jumlah antar elektron dan protonnya itu seimbang Sehingga akan saling mendiadakan satu sama lain Contohnya Jika di dalam sebuah objek terdapat tiga proton Dan terdapat tiga elektron Jadi tiga dengan tiga, maka seimbang Positif dengan negatif Maka nanti Objek tersebut akan kita katakan sebagai objek yang netral Atau objek yang stabil Karena di dalam objek tersebut Mestinya nanti Muatannya itu sebesar nol Jadi bukan berarti Muatan stabil itu tidak memiliki muatannya Dia ada muatannya Tetapi Hanya saja Muatan positifnya itu seimbang dengan jumlah dari muatan elektronnya Seperti itu Harap dipahami Kemudian Objek bermuatan Objek bermuatan itu bisa kita bagi ke dalam dua kelompok Apakah objek itu bermuatan positif Atau objek itu bermuatan negatif Kalau objek tersebut bermuatan positif Seperti contoh kasus ini Berarti jumlah protonnya harus lebih besar Daripada jumlah elektronnya Antara tujuh dengan dua Lebih besar tujuh ya Oke Kemudian Untuk kasus kedua Bagaimana kita menamai sebuah objek itu bermuatan negatif Jikalau Jumlah protonnya itu lebih Sedikit Dibandingkan dengan jumlah elektronnya Jadi jikalau elektron lebih mendominasi Dapat kita simpulkan bahwa Objek atau benda tersebut Adalah objek yang bermuatan negatif 3 dengan 5 Lebih besar 5 Jadi untuk pengisian elektron Baik pengisian maupun pelepasan Dapat terjadi dari beberapa proses Bisa terjadi dari proses gesekan Atau disebut sebagai gosokan Contohnya adalah Kain wall dengan penggaris Kain wall yang kita gosokkan dengan penggaris Di dalam peristiwa ini Yang dapat kita amati adalah Elektron nantinya akan berpindah dari kain wall Ke penggaris plastik Sehingga penggaris plastik akan mendapatkan elektron Dan kain akan kehilangan elektron Kain wall yang kehilangan elektron tadi Akan semakin bermuatan positif Karena dia akan kehilangan elektron Sedikit demi sedikit Menuju kepada penggaris plastiknya Di garis bawahnya Oke Konservasi muatan Jadi konservasi ini sama dengan kekekalan Kalau pernah mendengarkan kekekalan energi Bahwa energi masuk sama dengan energi yang keluar Jadi sama halnya dengan Muatan Muatan memiliki konservasi juga Dimana dinyatakan bahwa Sebenarnya jumlah elektron dan proton itu tetap sama Jumlah proton dan elektron itu tetap sama Yang hanya berpindah itu adalah Elektron pada kulit terluar Atau elektron valensinya aja Yang membuat daerah Yang memiliki Sehingga membuat daerah tersebut Memiliki muatan yang berbeda Dipahami kembali bahwa Elektron dan proton itu Sebenarnya tetap sama jumlahnya Cuma elektronnya aja Yang berpindah dari kulit yang satu Ke kulit yang lain Contohnya Unsur natrium dengan unsur Klorida Unsur natrium berasal dari Golongan alkali Golongan 1A Sehingga dia memiliki kelebihan 1 Dan kemudian Disini kita perhatikan Ada Unsur dari klorida Yang terdapat pada golongan halogen Atau golongan 7A Bermuatan negatif 1 Jadi Ikatan yang terjadi antara Kedua unsur tersebut Nanti akan menghasilkan ikatan ionik Dimana ikatan ionik ini adalah Ikatan yang kuat Yang akan dapat mengantarkan Alus listrik Atau Bisa kita sebutkan Sebagai konduktor Dalam bahasa sehari-harinya Oke Untuk pelepasan muatan listrik Pelepasan muatan listrik Dapat terjadi Dengan dua cara yang berbeda Yang pertama Pelepasan yang terjadi secara perlahan Kemudian yang kedua Prosesnya terjadi dengan cepat Untuk proses yang perlahan Contohnya tadi Kain wall yang digosokkan Ke penggaris plastik Balon yang kita gosokkan Ke rambut Kemudian Penggaris plastik Yang kita gosokkan ke rambut Disitu nanti akan terjadi Pelepasan muatan listrik Yang terjadi secara perlahan Kemudian yang berikutnya Pelepasan yang terjadi dengan cepat Pelepasan yang terjadi dengan cepat Contoh dalam aplikasi sehari-hari itu adalah Terjadinya petir Terjadinya petir Sebenarnya merupakan aplikasi dari Elektrostatis Dari konsep listrik statis Nah Oke Kemudian kita akan mengamati Bagaimana sih cara terbentuknya petir tersebut Oke Petir Petir terjadi Karena ada perbedaan potensial Potensial itu adalah tegangan Antara awan Dengan bumi Dan dengan awan-awan lainnya Proses terjadi muatan pada awan Karena dia bergerak terus menerus Secara teratur Dan selama pergerakannya Dia akan berinteraksi dengan awan lainnya Sehingga akan Bermuatan negatif Akan berkumpul pada satu sisi Jadi jika lo nanti di awan itu terbentuk Muatan negatif di satu sisi Ya Di bagian atas atau di bagian bawah Maka di sisi lainnya nanti akan Terbentuk muatan positif Jadi jika lo negatifnya di atas Berarti sisi positifnya di Maka muatan positifnya di sisi Bagian Ya tepat Sisi bagian bawah Ya Baik Jika perbedaan potensial Antara awan dan buminya cukup besar Jika perbedaan potensialnya cukup besar Maka akan terjadi Pembuangan muatan negatif Atau sebutannya adalah elektron Jadi kalau terjadi Perbedaan Tegangan yang sangat besar Maka elektron itu akan dibuang Dari mana? Dari awan Ke bumi Ingat elektron mengalir dari Kutub negatif ke kutub positif Dari muatan negatif Berpindah ke muatan positif Ya Sehingga Karena bumi positif Ya Karena bumi positif Maka kelebihan elektron dari awan tadi Akan disalurkan ke bumi Jadi pada proses pembuangan ini Akan lebih cepat Jikalau diiringi dengan datangnya hujan Kenapa? Karena hujan itu merupakan Penghantar arus Atau penghantar elektron yang baik Atau Ya Air merupakan penghantar Elektron atau penghantar arus Yang baik Jadi Sering terjadi Petir itu Kita temui dalam kehidupan sehari-hari Dibarengi dengan hujan Jadi itu alasannya Ya Oke Sebenarnya Untuk Perpindahan muatan negatif tadi Kelebihan negatif tadi Menuju Kepada bumi Positif bumi Sebenarnya Pada musim kemarau Itu terjadi Cuman Tidak terlalu nampak Atau tidak terlalu sering Makanya Suatu ketika Kalian pasti pernah mengamati Hujan tidak terjadi Tapi petir bisa datang Ya Mungkin kalian memperhatikan nanti Hari Atau cuaca belum mendung Padahal Petirnya sudah datang Ya Sebenarnya bisa terjadi Kelebihan muatan itu Akan ditransfer ke bumi Dengan cara seperti itu Tetapi Akan lebih cepat lagi Kalau Dibarengi Atau diiringi Dengan terjadinya hujan Karena ingat tadi Air itu merupakan Penghantar arus yang baik Ya Oke Kalau terjadi petir Berarti kita butuh yang namanya Penangkal petir Jadi penangkal petir itu Disusun Disusun Dari sebuah Bahan konduktor Ya Bisa besi Ya Bisa kawat Dimana nanti penangkal petir itu Akan kita hubungkan Langsung ke tanah Ya Jadi ujung yang satu Itu harus lebih tinggi Daripada gedung Atau bangunan Atau konstruksi Ya Yang akan dilindungi Dari petir tersebut Jadi kalau Bangunan-bangunan tinggi Seperti gedung-gedung Pencakar langit Ya Itu biasanya sudah dilengkapi Dengan penangkal petirnya Ya Untuk menghindari Petir mengalir Ke gedung tersebut Kenapa Petir harus mengalir Ke gedung tersebut Karena gedung tersebut Ditanam Fundasinya di dalam tanah Jadi Untuk mengantarkan Kelebihan elektron Dari awan tadi Menuju ke bumi Ya Dia butuh Jembatan yang lebih cepat Untuk menyalurkan elektron tersebut Jadi gedung yang tinggi Itu akan menjadi alternatif Penyaluran elektron Dari awan tadi Ya Menuju ke bumi Yang diantarkan Oleh petir tadi Ya Oke Ketika petir menyambar Penangkal petir Muatan listrik Akan dibawa dengan Aman ke bumi Melalui kabel batang Jadi seperti itu konsep Atau proses kerja Dari Penangkal petir tersebut Ya Dengan mengarahkan Muatan ke bumi Maka batang akan Mencegah petir Dari Perusahaan Bangunan Oke Menangkal petir tersebut Oke selamat menikmati